Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya DPRD Kota Malang mengelar paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 Dari pendapat akhir fraksi, mayoritas menyoroti pemberikan kritikan dan saran terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun 2023 Pejuali Kota Malang yang hadir dalam rapat paripurna ini berterima kasih atas kritik dan saran dari fraksi Dan pihaknya akan siap menindaklanjuti serta melanjutkan perbaikan dari kritik dan saran dari fraksi DPRD Kota Malang Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Kinerja Pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 Berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang Rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Malang I.M.D. Rian Dianakartika Diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, Kepala OPD serta Direktur BUMD Kota Malang Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat kemudian memberikan kesempatan kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang Untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi yang dimulai dari fraksi PDIP Perjuangan, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, dan fraksi Damai Demokrasi Indonesia Dari pendapat ke-6 fraksi, mayoritas mengkritik pemerintah Kota Malang meningkatkan kinerja Karena banyak target yang tidak tercapai pada tahun 2023, serta mengkritik tingkat literasi Kota Malang yang masih berada di angka 60% Dan ini menunjukkan minat baca Kota Malang rendah Selain itu, tingkat kemacetan masalah parkir, pembangunan pasar, dan masalah pendidikan juga menjadi sorotan semua fraksi di DPRD Kota Malang Usai penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM mengucapkan terima kasih atas saran dan kritikan dari semua fraksi di DPRD Kota Malang Ia menambahkan bahwa dari saran dan kritikan fraksi akan ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dirinya menjabat PJ Wali Kota Malang pada September 2023 Sehingga banyak hal yang ia kerjakan dalam waktu beberapa bulan PJ Wali Kota Malang berharap sebelum masa jabatannya berakhir, skenario penyelesaian dari permasalahan yang ada sudah rampung Ada beberapa hal yang nanti yang menjanji tentang jawabannya sebenarnya tidak akan kita mendalam di semua Karena ini akan terangkum juga di tahun 2024 Saya meminta di dalam tahun ini sudah ada satu keputusan Sementara Ketua DPRD Kota Malang Imadirian Diana Kartiga mengatakan Bahwa apa yang disampaikan oleh semua fraksi merupakan internal yang disepakati oleh masing-masing fraksi Ketua DPRD juga menambahkan setelah penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2023 Selanjutnya akan melakukan rapat internal banggar untuk membahas rekomendasi final pada paripurna 6 Mei mendatang Dan saya meyakini bahwa anggota banggar kita itu adalah putusan dari semua fraksi yang terbaik ada di situ Sehingga kami melakukan untuk banggar yang membahas Setelah ini kita akan rapat internal banggar untuk menyusun rekomendasi final terkait DPRD yang akan kita bacakan nanti di paripurna Simon Alvedo melaporkan